Oke baik teman-teman, kali ini saya mau bagi cara bagaimana caranya teman-teman melakukan absensi di dalam Google Classroom. Juga bagaimana caranya mengirimkan tugas di dalam Google Classroom. Nah ini adalah tampilan Google Classroom. Kalian klik kelasnya. Habis ini disini akan ada instruksi dari guru yang bersangkutan. Yang pertama ini adalah suruh absensi. Nah ketika absensi ini muncul di klik saja. Nah disini kalian diminta untuk melakukan pengisian absensi dengan mengisi Google Classroom di bawah ini. Klik yang tulisan absensi minggu ke satu ini. Kalian akan dibukakan ke jendela baru yaitu untuk mengisi absensi. Kalian isi sesuai dengan nomor absen kalau sudah punya. Misalnya nomor tiga, terusnya ini nama lengkap. Diisi dengan nama lengkap kalian. Oke. Terus habis itu kalian isi kelas kalian itu yang mana? Pilih ya. Oke ini sudah keisi semua. Cek-cek lagi sebelum kalian melakukan pengiriman. Nomor, nama, dan kelas. Setelah yakin sudah betul, kalian lakukan pengiriman. Nah setelah kalian melakukan pengiriman, kalian akan dapat notifikasi seperti ini. Bahwa kalian terima kasih data sudah terkirim. Berarti data kalian aman. Oke. Itu adalah langkah untuk melakukan absensi. Oke. Yang selanjutnya. Yang selanjutnya. Kita mau memberikan tugas kepada guru ya. Nah di atas ini ada tugasnya adalah, klik yang di atas ini adalah tugas baru ini tulisannya ada. Kalian klik tugas barunya. Lihat disini ada judul tugas, ada instruksinya apa, dan juga ada lampirannya. Biasanya sebelum tugas diberikan, kalian disuruh membaca materi dulu dan segala macamnya. Ya. Jika ada yang ditanyakan, kalian ditanyakan di kolom komentar. Disini kalian diminta untuk merangkum di buku tulis, lalu diberi nama lengkap, lalu foto, dan diunggah. Oke. Nah caranya gimana? Oke. Klik yang segitiga ke atas di bawah ini. Nanti akan muncul seperti ini. Kalian klik tulisan mana biru, tambahkan lampiran. Kalian klik. Nah disini ada pilihannya drive, link, file, ambil foto, rekaman video. Kalau link itu biasanya untuk video-video yang kalian sudah buat di Youtube, kalian masukkan linknya disini. Nah karena ini disuruh diambil dari buku, maka kalian pilih ambil foto. Nah ini misalnya adalah hasil kerjaannya. Ingat diberi nama lengkap, kelas, dan nama tugas lalu baru isiannya. Kalian foto. Nah disini serangka selanjutnya kalian pilih checklist yes. Nah tunggu proses loading pengiriman, uploading data dari HP ke Google Classroom. Ya proses loading ini tergantung kecepatan dari internet yang kalian miliki. Oke kita masih nunggu. Jadi sekali lagi teman-teman pastikan kalian melakukan langkah-langkah ini agar tugas kalian bisa dibaca lagi baru. Nah ini sudah masuk resumenya, habis itu kalian klik tulisan di blok biru, serahkan. Nah disini ada konfirmasi benar mau dikirim. Oke dikirim. Oke nah ini sudah ada tulisan bahwa kalian ada tulisan batalkan pengiriman. Ini artinya kalian sudah mengirimkan tugas. Akan jauh lebih baik. Oke kita lihat disini. Nah ini di bawah sini ada tulisannya diserahkan. Berarti artinya kalian sudah menyerahkan tugas. Ini ke guru yang bersangkutan. Oke. Itu saja tutorial gimana caranya kalian melakukan absensi dan mengirimkan tugas. Selamat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.